Tim Inavis Polres Purwakarta turun tangan ke lokasi kebakaran 9 gerbong kereta api bekas di dekat stasiun kereta Purwakarta Jawa Parat. Tim melakukan pemeriksaan dari mulai titik diduga api muncul hingga ke sekitar titik kebakaran. Tim Inavis Polres Purwakarta langsung melakukan identifikasi barang-barang di sekitar lokasi kejadian pasca kebakaran berhasil dipadamkan. Mulai dari sejumlah tabung yang diduga digunakan oleh para pekerja melakukan aktivitas selas pemotongan gerbong yang menjadi titik awal kebakaran hingga melakukan identifikasi barang-barang yang menjadi pemicu kebakaran. Tim memetakan tempat kejadian sesuai dengan keterangan saksi-saksi di lapangan. Namun hingga identifikasi selesai, pihaknya belum bisa memastikan jika kebakaran terjadi akibat kelalaian para pekerja atau sengaja dibakar. Pihaknya juga mengamankan barang-barang yang diduga menjadi pemicu kebakaran sebagai barang bukti. Untuk hasil pemeriksaan masih tahap penyelidikan untuk tadi kita memeriksa yang diduga titik awal dari penyebab kebakaran. Berapa titik yang tadi dilakukan? Awalnya dari atas yang terbakar itu 8 gerbong, 8 gerbong berkas. Yang di identifikasi ada berapa titik? Titik awal saja Pak, titik awal yang pertama sama yang bawah saja. Sementara itu PT KAI Daob 2 Bandung menyampaikan permohonan maaf terkait kebakaran 9 bangkai gerbong kereta yang terjadi di pusat kegudangan dan logistik sekitar stasiun kereta di pusat kota Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Kebakaran tersebut juga dipastikan tidak mengganggu lalu lintas kereta dari Jakarta menuju Bandung maupun sebaliknya. Diketahui kebakaran terjadi saat 25 pekerja tengah melakukan pemotongan gerbong kereta dengan cara dilas. Diduga pemicu api las menyulut sampah yang mudah terbakar hingga menjadi api besar dan melumat 9 gerbong di sampingnya. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, Ainyus, Baporken.